Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA tentang gerak lurus Nah langsung aja ke soal yang pertama Ya sebelumnya seperti biasa siapkan dulu alat tulis Coba kerjain sendiri nanti baru dilanjutin untuk lihat pembahasan soal-soalnya ya Soal yang pertama Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti pada tabel berikut Ini tabelnya Benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB dan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB berturut-turut adalah Nah pertama-tama kita harus tahu dulu kalau GLB itu cirinya seperti apa sih GLB ini kan punya persamaan V sama dengan S bagi T Jarak bagi waktu Yang mana jarak bagi waktunya itu kalau dia mengalami GLB di waktu kapanpun Maka V ini nilainya konstan Jadi waktu tempuh 1 dengan jarak tempuh yang mana Kemudian waktu tempuh kedua dengan jarak tempuh yang mana itu nilainya selalu sama Jadi ketika 3 bagi 1 dengan 6 bagi 2 itu nilainya sama Itu namanya GLB gitu Tapi kalau GLBB Dia itu nilai percepatannya yang konstan Jadi ketika jarak dibagi dengan kuadrat waktu Di waktu manapun nilainya sama Nah pertama kita cek dulu mana yang GLB Jadi cara mudahnya daripada Untuk GLB ya Cara mudahnya itu daripada kita ngitung S bagi T satu-satu Kita lihat aja Kalau dia itu GLB Pasti selisih jaraknya ini sama Jadi setiap jaraknya itu selisihnya sama Ya oke Dari benda P dulu 3 ke 6 selisihnya adalah 3 6 ke 12 selisihnya 6 Nah dari sini udah ketauan dia bukan GLB 12 ke 24 12 24 ke 48 12 Eh 24 maaf Nah nih coba kita cek ya 3 bagi 1 3 6 bagi 2 3 Tapi 12 bagi 3 itu 4 Jadi ini bukan GLB Lalu di benda Ki 5 ke 10 selisihnya itu 5 10 ke 15 itu selisihnya 5 juga 15 ke 20 selisihnya 5 juga 20 ke 25 selisihnya juga 5 Jadi ini yang termasuk ke dalam GLB Atau gerak lurus beraturan Kita buktikan 5 bagi 1 5 10 bagi 2 5 15 bagi 3 5 20 bagi 4 5 25 bagi 5 juga 5 Jadi ini semuanya hasilnya V nya adalah 5 V nya konstan 5 terus gitu Lalu di benda R Dari 2 ke 8 selisihnya adalah 6 8 ke 18 selisihnya adalah 10 Nah ini juga beda ya Udah beda berarti dia bukan GLB 18 ke 32 14 32 ke 50 18 Nah untuk pembuktiannya coba kalian sendiri ya Lalu benda S 10 ke 20 selisihnya adalah 10 20 ke 30 selisihnya 10 30 ke 40 selisihnya juga 10 40 ke 50 juga 10 Nah karena selisihnya sama Ini pasti GLB Coba kita cek 10 bagi 1 10 20 bagi 2 10 30 bagi 3 10 40 bagi 4 10 50 bagi 5 10 Jadi V nya konstan 10 cm per detik Lalu di benda T 5 ke 15 selisihnya 10 15 ke 35 selisihnya 20 Nah ini juga bukan GLB ya 35 ke 65 selisihnya 30 65 ke 105 selisihnya 40 Jadi ini bukan GLB Nah kemudian kita cek Ini kan GLB kita udah dapet Benda Ki dan benda S Kita cek yang mana yang GLBB Kalau dia GLBB Nilai S bagi T Kuadratnya adalah konstan Jadi sama terus Nah kita akan membagi disini Jadi ini satunya dikuadratin Duanya dikuadratin Jadi satunya itu adalah 1 2 kuadrat adalah 4 3 kuadrat adalah 9 4 kuadrat adalah 16 5 kuadrat adalah 25 ya Oke dari benda P Karena yang bukan GLB aja yang kita cek ya 3 bagi 1 3 6 bagi 4 1,5 12 bagi 3 kuadrat 9 ya Jadi 12 bagi 9 1,3 24 bagi 16 1,5 48 bagi 25 1,9 Nah ini nilai percepatannya berubah Kalau nilai percepatannya berubah Dia itu bukan GLBB ya Jadi ini bukan GLBB Karena nilai percepatannya berubah GLBB itu cirinya Percepatannya konstan Lalu disini 2 bagi 1 2 8 bagi 4 2 18 bagi 9 2 32 bagi 16 2 juga 50 bagi 25 2 juga Nah karena dia punya percepatan yang nilainya sama 2 terus 2 cm per sekon kuadrat Jadi inilah yang mengalami GLBB Nah GLBBnya dipercepat atau diperlambat Kita lihat aja Jaraknya berubah makin besar Kalau perubahannya makin besar Berarti GLBB dipercepat Nah ini 6, 10, 14, 18 Makin besar kan perubahannya Kalau perubahannya makin besar Berarti GLBB dipercepat Tapi kalau perubahannya makin kecil Berarti GLBB diperlambat Gitu bedainnya Kemudian untuk benda T 5 bagi 1 5 15 bagi 4 3,7 35 bagi 9 3,9 65 bagi 16 4,1 105 bagi 25 4,2 Nah ini juga bukan GLBB Karena nilai percepatannya berubah Gitu Jadi Untuk menentukan benda yang bergerak lurus beraturan Atau GLB dan GLBB Berturut-turut Harus berurutan ya Berarti benda Ki dan R Atau S dan R Mana yang ada? Adanya Ki dan R Karena S, R nggak ada di sini Jadi Ki dan R jawabannya yang B Seperti itu Soal berikutnya Perhatikan data gerak benda pada tabel berikut Ini gerak bendanya Jenis gerak lurus pada benda A dan benda B Secara berturut-turut adalah A dan B Kita ke A dulu A jarak tempunya dari 2 ke 4 Berarti selisihnya 2 4 ke 6 selisihnya juga 2 Kalau dia selisihnya sama Pasti ini adalah GLB Nah kalau gitu Benda B pasti GLBB kan Tinggal kita tentukan GLBB-nya diperlambat atau dipercepat Tadi kalau misalnya dia jaraknya itu bertambah besar Ya selisihnya bertambah besar Berarti itu adalah GLBB dipercepat Tapi kalau selisihnya berkurang Selisihnya berkurang berarti itu adalah GLBB diperlambat 2 ke 8 selisihnya itu 6 8 ke 18 selisihnya 10 6 ke 10 itu bertambah Berarti dia GLBB dipercepat Jadi jawabannya adalah GLBB dipercepat Pilihannya yang C Selanjutnya Seseorang mengendarai mobil melalui lintasan seperti gambar berikut Ini lintasannya Gambar yang menunjukkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu Pada lintasan B, C saja B, C saja Jika mobil tidak direm Nah di B ke C ini jalanannya turun Tanpa direm berarti kecepatannya akan bertambah Kalau kecepatannya bertambah Kecepatan itu V Berarti dia akan naik terhadap waktu Jadi jawabannya adalah yang A Kalau gambar yang C ini Untuk pilihan Kalau dia kejadiannya AB V, T nya lurus Itu kalau dia jalanannya lurus Jadi kecepatannya tidak naik dan tidak turun Kalau di ini Ini mengalami GLBB naik turun nih Jadi dia pertama Tanjakan dulu Ini jadi untuk keseluruhan gambar Tetapi tidak gini juga sih Sebenarnya lebih lurus Ya begitulah Jadi jawabannya yang A Berikutnya Sebuah mobil bergerak lurus Dari ruas jalan A ke ruas jalan D Di tengah perjalanan Oli mesinnya menetes Dan memberikan pola tetesan di jalan Sebagai berikut Nih dari A ke B Tetesannya itu semakin rapat Kalau tetesannya makin rapat Berarti dia mengalami GLBB diperlambat Karena tetesan oli itu Kalau makin rapat Berarti gerakannya makin lambat Jadi mobilnya itu Gerakannya pelan Makanya tetesan olinya netesnya disitu-situ aja Jadi makin lambat itu berarti tetesan olinya makin rapat B ke C Ini jarak antara tetesan olinya itu sama Berarti dia mengalami GLBB Lalu dari C ke D Tetesan olinya semakin jauh Berarti dia bergeraknya semakin cepat Karena waktu netes oli satu Terus dia ngebut Agak jauh baru netes lagi gitu kan Jadi untuk gambarnya Ketika GLBB diperlambat Kecepatannya itu berarti turun Waktu GLBB Berarti kecepatannya konstan Dan di sini GLBB dipercepat Berarti kecepatannya naik Jadi jawabannya adalah yang A Soal terakhir Perhatikan ticker timer Dari suatu percobaan di bawah ini Manakah yang merupakan gerak lurus Berubah beraturan dipercepat Nah kalau ticker timer Beda sama Kebalikan sama Si pola tetesan oli Kalau tetesan oli itu Makin rapat Berarti makin lambat Kalau ticker timer Makin dia rapat Makin dia cepat Jadi ticker timer itu Kayak misalnya kita Ngetik Atau Kita Mainin pulpen Di atas kertas Kertasnya gerak Misalnya kita Ketik pulpen Ketika kita ketiknya makin cepat Meskipun Kertasnya itu Geraknya selalu sama Jadi makin kita cepat Ngetikin pulpennya Kertasnya geraknya sama Berarti Ketikannya itu Titiknya makin Dekat Ya kan Makin kita Pelan Ngetik pulpennya Makin Titiknya itu jauh Jadi Kalau di ticker timer Titiknya akan Semakin rapat Jika gerakannya Semakin cepat Ya Ketikannya semakin rapat Jika gerakannya Semakin cepat Jadi Kalau dia GLBB Dipercepat Berarti Yang tadinya jauh Jadi rapat Itu berarti Dipercepat Jadi jawabannya Yang C Nah Untuk yang A Ini tadinya rapat Menjauh Berarti GLBB Diperlambat Lalu yang B Ini tadinya jauh Kemudian rapat Kemudian sama Kemudian renggang Berarti ini adalah Tadinya GLBB Dipercepat Lalu mengalami GLB Lalu GLBB Diperlambat Dan yang D Ini jarak Titiknya sama Berarti ini adalah GLB Begitu Jadi Itu dia Soal-soal IPA Tentang Gerak lurus Tingkat SMP Semoga Pembahasannya Bermanfaat Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh